Cobain berbagai jenis pop mie Mungkin mana yang bakal aku paling suka ya guys? Pertama ada pomie rasa kari ayam Beneran mie dalam cup ini menurutku rasanya kurang enak sih Lebih enak kalau dalam packaging kita bisa rebus biasa Rasanya tuh jauh lebih kenyak Rasa kari ayamnya ini enak tapi cenderung agak asin Yang kedua ada rasa ayam bawang Ini tuh rasanya ringan banget, gurih dan asin Cenderung gak banyak rasa sih dan gak enak juga Next ada pomie rasa bakso Menurutku kaldu baksonya ini kurang kerasa guys Lebih cenderung ke arah asin dan gurih aja Pomie rasa soto ayam Ini varian rasa pomie yang menurutku paling enak diantara yang lain guys Rasanya tuh gurih dan sotonya tuh punya ciri khas tersendiri Nah betul ya guys, kalau kalian mau makanan kayak yang aku makan Kalian bisa beli di Bukalapak Karena bakal dijamin kalau kalian bakal untung dan hemat banget Soalnya Bukalapak lagi ada bobol potongan ekstra Potongan harga setiap hari diskon sampe dengan 95% Mana menarik dan hemat banget kan? Ayo deh kalau kalian mau untung buka aja Bukalapak 24 jam beli makanan dan apa aja yang warnanya hitam Kira-kira ada apa aja ya guys Pertama paginya aku mau mulai hari dulu dengan minum Coca-Cola Ini warnanya hitam ya guys Tapi jujur aja aku gak serupa suka sama Coca-Cola Soalnya menurutku tuh menyengat banget di mulut Terus aku lanjut buat minum kopi Aku baru tau ternyata kapal api tuh ada yang botolan kayak gini Dan jujur aja ini tuh rasanya enak banget ternyata Kalian harus coba yang gula aren ini Aku mau nyemil twister dikit Ini varian yang warnanya hitam ya guys Dan ini tuh enak banget menurutku gak anak sama sekali Apalagi kayak teksturnya itu lebih tambah enak Nah sebelum keluar aku mau makeup dulu tapi yang tipis aja guys Aku mau pake base yang ringan aja Pusian dari Loki Ini tuh hasilnya ringan, flawless dan juga natural Kira-kira ini aku coba sheet yang Clio Ini tuh hasilnya flawless banget dan bekas-bekas jerawatku tuh tertutupi guys Kalian bisa liat sendiri yang udah pake sama yang belum Bedanya jauh banget kan tapi hasilnya tuh tetep natural Jadi makin pede deh kalo pergi keluar pake ini Aku pake lip gloss dari Loki juga Yang sheet lunar Lanjut aku mau makan dua lagi yaitu mince yang warna hitam Menurutku varian ini enak banget rasanya tuh kayak ringan Dan aku gak tau ini namanya apa tapi aku baru pertama kali coba Dan ternyata ini tuh enak guys Platnya gak anak sama sekali 24 jam makan semua yang serba durian Kira-kira enak gak ya guys Nah ini yang pertama buat sarapannya Ada pancake durian dan dikasih sama es krim vanila Menurutku ini 10x10 sih seger dan creamy banget Yang kedua ini unik banget Ada es cendol durian Tapi sayangnya menurutku ini kurang cocok banget guys Rasa cendolnya tuh kayak jadi aneh gitu Duriannya gak seberapa kerasa dan juga gak creamy sama sekali Next ada durian pasir Sebenernya aku bingung kenapa namanya dikasih nama pasir Menurutku ini kurang enak karena terlalu enak guys Rasanya tuh mirip risoles Wait sebelum lanjut Aku mau kenalin kalian sama candle jar favoritku Ini dari infinity jar Dan uniknya mereka ada 7 aroma cake Ini rasa cokomuffin dan baunya tuh persis kayak kita lagi di bakery guys Kayak cokomuffin fresh yang baru keluar dari oven Aromanya ini tahan berjam-jam tanpa non-stop Dan bisa kalian gunakan berkali-kali Yang istimewa lagi mereka punya tracker bu 15 tema tracker yang berbeda Dan salah satu favoritku adalah grateful tracker Ini buat aku semangat banget karena inget apa aja yang harus aku syukur Next buat makan malam ada risoles durian Sebenernya lumayan enak sih guys Ada asin dan creamy Akhir kebab durian Ini sebenernya kurang cocok di lidahku sih Soalnya kayak manis banget 24 jam cobain kuliner yang terenak di kotaku Kira-kira ada apa aja ya guys Pertama Ini ada mie goreng dari restoran namanya Pacific Ini Uenapol guys Kalian kan sering komen tuh aku gak mungkin kasih rating 10x10 Yang kayak gini tuh baru 10x10 Kedua buat makan siangnya aku makan ayam geprek elailah Ini ayam geprek yang sambel bawangnya tuh terenak yang pernah aku temuin sih Ini bukan alay ya Tapi kalau kalian mampir ke kota Blitar harus cobain Ketiga ada burung darah goreng Ini tuh apa ya Gurih banget Padahal makannya tuh cuma dicocot sama merica dan garam Tapi kulit dan dagingnya tuh gurih banget guys Next ada sup merah Ini sup merah yang terenak juga Aku gak pernah nemuin yang lain yang lebih enak Kira-kira aku mau makan es buah terenak Tapi mau aku tambahin sama stroberi Nah karena aku males motong Jadi langsung dicoper aja pake chopper dari turbo Ini efektif banget guys kalian gak perlu potong lagi pake pisau Tinggal pencet aja dan udah terpotong secara sempurna Gak perlu ribet-ribet dan tangannya kotor lagi deh Terus tinggal aku campurin ke es buahnya Ini es buah dari restoran namanya Es Mini Ini juga yang terenak dan terseger Manis tapi kayak gak enak gitu loh guys Ada kelapanya juga Apa aja yang aku makan edisi ngehemat uang jajah Jadi pagi ini aku lagi bingung banget mau beli makanan apa Pengen yang enak tapi murah gitu kan ya Terus ada rekomendasiin aku buat coba Shopee Food Aku buka Shopee Food Gokil banget Ada diskon 30% dan gratis ongkir sepuasnya Nih aku kasih tau ya cara pesennya Pertama buka dulu aplikasi Shopee dan klik Shopee Food Klaim semua vouchernya Pilih menu favorit kalian dan klik check out Dan tinggal pilih deh voucher yang udah kalian klaim tadi Nah saatnya kita review makanannya Satime rasa terbaru Es jeruk puding kelapa Minuman ini kayak ada rasa pahitnya dikit gitu Jelly kelapanya kerasa banget Kedua ada gilda Busan opoki Topokinya enak banget kenyal tapi lembut Ada odangnya dan saus gocujangnya tuh kerasa Terakhir ada chicken skin Chicken skinnya ini gurih tapi bumbunya kurang menempel Ini rasanya cenderung gurih Keja ini disajikan untuk kalian memiliki suara hati Kak aku gak punya oven Kak aku gak punya microwave Udah gak usah banyak ngomong Ayo kita langsung mas aja pizza cuma pake teflon Keren gak tuh Buat kompornya aku pake dari hop Kompor gas satu tungku mutiara dilak Api lotusnya biru besar Dan tahan beban hingga 100 kg Simple tinggal masukin air ragi Aduk rata dan tuangkan tepung terigu Kalian aduk sampe gak menggumpal Setelah itu tinggal ratakan aja adonannya Tuangkan saus tomat Atau saus apa adanya yang ada di rumah Asal jangan pake kecap ya guys Nanti jadi sati Ratakan dan masukkan bawang bombay Taburkan smoked beef Dan tambahkan keju mozzarella Biar lebih enak lagi dan makin mateng Terakhir aku tambahin topping jamur Dan juga irisan kentang Kalo udah tinggal kalian tutup aja Tunggu sampe mateng dan kejunya melalai Tuangin ke piring Terakhir ya tinggal dimakan lah Rasanya enak dan buatnya praktis Rekomen makanan manis yang enak dong Dijamin kan bakal ketagihan sama yang satunya Nah kebetulan aku punya kue putri yogurt ini Kue ini hasil kolaborasi antara Ina cookies dan juga chimori yogurt squish Yang rasa strawberry Pertama kali ini dateng ke rumah Gila langsung excited banget Dari tampilannya aja udah menggoda banget guys Dan ini waktu pertama kali aku coba Gila ini tuh kayak cookies yang gak enak sama sekali Cocok banget gak sih disajiin jadi kue lebaran Chimori yogurt squish yang rasa stroberinya tuh kerasa banget Unik banget gak sih Kue tapi rasa chimori yogurt squish Kalo kalian mau juga Kalian bisa beli di store Ina cookies terdekat Dan juga bisa beli di official store di Shopee Jangan sampe ketinggalan ya guys Soalnya ini enak banget Jangan sampe ketinggalan ya guys